Halo ko, friend. Pada soal ini, jika harga 1 meter tali adalah 500 rupiah, maka harga tali seluruhnya pada soal nomor 12 adalah kita tampilkan di sini untuk soal nomor 12, yaitu sebuah kebun berbentuk cacar genjang seperti gambar berikut. Di sini, maka kita akan menentukan yaitu yang pertama panjang tali terlebih dahulu, yaitu di sini AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD. Karena di sini jarak tiang A dengan tiang B yaitu di sini 25 meter. BC di sini 24 meter. Karena di sini jajar genjang dan ada dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, sehingga untuk panjang dari AB sama dengan CD berarti di sini 25 meter. BC sama dengan AD berarti di sini 24 meter. Berarti untuk panjang tali sama dengan yaitu dari AB yaitu di sini 25 ditambah dengan 24, ditambah dengan yaitu 25 ditambah dengan 24. Hasilnya di sini sama dengan 98 meter. Karena di sini harga 1 meternya adalah 500 rupiah, sehingga di sini harga tali berarti sama dengan panjang talinya 98 dikali dengan harga 1 meter talinya yaitu 500. Sehingga di sini hasilnya sama dengan 49.000. Maka dari sini diperoleh harga tali seluruhnya berarti sama dengan 49.000 rupiah. Jadi di sini kita sudah memperoleh harga tali seluruhnya adalah 49.000 rupiah, maka jawabannya adalah C. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.